Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime One Punch Man. Dan satu lagi topik yang berjudul Kenapa Puasa Ramadan Wajib Menurut Anime Hataraku Saibu Black. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Dragon Ball Z Terinspirasi Dari Ajaran Islam. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasannya. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan. Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EgaGology. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Dragon Ball adalah salah satu serial anime dan manga bergenre shonen paling populer di dunia. Bahkan serial satu ini terbukti banyak menginspirasi para kreator-kreator manga populer lainnya. Seperti Eichiro Oda yang menciptakan manga berjudul One Piece. Dan juga Masashi Kishimoto yang menciptakan manga berjudul Naruto. Ya, manga Dragon Ball sendiri adalah termasuk manga jadul yang dikarang oleh seorang kreator bernama Akira Toriyama. Dan pertama kali terbit pada tahun 1984 di majalah Shonen Jump Terbitan Soeisa. Anime-nya sendiri pertama kali mengudara pada tahun 1986 dan diproduksi oleh studio Toy Animation. Ya, serial ini sendiri terbagi menjadi tiga bagian dengan judul yang berbeda-beda. Yaitu serial anime berjudul Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball K, dan yang terakhir adalah Dragon Ball Super yang baru saja dirilis beberapa tahun yang lalu. Ya, seperti yang kita ketahui, anime ini mengikuti kisah dari sang karakter utama dari anime ini. Yaitu yang bernama Son Goku atau Kakarot. Dan diceritakan pula bahwa asal-usul dari Son Goku adalah makhluk yang berasal dari planet lain bernama planet Vegeta. Dan ia juga merupakan seorang keturunan dari salah satu suku terkuat di dunia yaitu suku Saiyan. Diceritakan pula bahwa Son Goku alias Kakarot ini berusaha mencari 7 bola naga yang dapat mengabulkan semua permintaan dari orang yang mengumpulkannya. Dan dari plot yang sederhana tersebut, dimulailah petualangan Son Goku dan teman-temannya dalam mengumpulkan bola naga. Dan ia juga akhirnya menjadi pahlawan di alam semesta yang membela bumi dari ancaman-ancaman para makhluk-makhluk kuat dari alam semesta lain. Namun dari beberapa judul-judul dari manga dan anime yang telah saya sebutkan di atas, menurut saya Dragon Ball Z adalah satu-satunya judul manga dan anime Dragon Ball yang ceritanya bisa dikatakan cukup menarik. Dragon Ball Z sendiri terbagi menjadi beberapa saga plot cerita tersendiri. Di antaranya adalah plot Ekaichi Budokai, Saiyan Saga, Freiza Saga, Android Saga, Cell Saga, dan Bu Saga. Ya di antara saga-saga di atas, Cell Saga menurut saya adalah saga yang bisa membuat nonton antusias. Karena di dalam kisah ini, sang main karakter dari serial ini yaitu Son Goku, diceritakan telah menguasai salah satu teknik terkuat di dunia dari serial ini, yaitu teknik bernama Super Saiyan. Dan villain yang ditampilkan di saga ini, yaitu yang bernama Cell, terbilang sangatlah kuat dan overpower, sehingga membuat alur cerita dari saga ini sangat menarik untuk diikuti. Selain itu, di saga ini juga kita pertama kali diperkenalkan dengan sebuah tempat yang bernama Hyperbolic Time Chamber, atau yang dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut sebagai ruang waktu dan jiwa. Tepatnya di anime Dragon Ball Z episode ke-153 atau chapter 32 dari manga Dragon Ball, diceritakan bahwa Cell sebagai villain utama dari anime ini telah mencapai mode Perfect Cell, sehingga ia makin tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Akhirnya, Goku dan Gohan diminta untuk memasuki sebuah tempat yang bernama Hyperbolic Time Chamber, yang berada di langit ke-7. Kenapa tempat ini menjadi istimewa? Karena tempat ini sendiri adalah sebuah tempat latihan khusus yang berlokasi di Pulau Dewa. Dijelaskan pula dalam serial ini bahwa 1 tahun di dalam tempat tersebut sama dengan 1 hari di bumi. Dengan kata lain, ada time skip waktu yang terjadi di tempat tersebut. Selain itu, tempat ini juga memiliki gaya gravitasi 10 kali lipat dibandingkan dengan gaya gravitasi bumi, dan udaranya juga sangat padat, serta suhunya pun berfluktuasi di dalam area ini. Semuanya terasa sangat berat. Tak mengherankan jika akhirnya Goku dan kawan-kawan menggunakan area tempat ini sebagai tempat latihan mereka, untuk meningkatkan kekuatan mereka berkali-kali lipat. Bisa dikatakan tempat ini adalah seperti halnya bonus stage yang ada di dalam sebuah permainan game. Namun jika kita berbicara tentang hubungannya antara bonus stage dan hyperbolic time chamber ini dengan ajaran Islam, sepertinya sedikit sesuai dengan deskripsi ajaran Islam tentang Laylatul Qadr. Perbedaannya adalah jika hyperbolic time chamber ini adalah tempatnya seseorang untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar dalam waktu singkat, berbeda dengan Laylatul Qadr. Laylatul Qadr adalah tempatnya jika seseorang ingin mendapatkan pahala ibadah berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Karena seperti yang kita sering dengar dalam ceramah-ceramah maupun tausiyah agama bahwa Laylatul Qadr dideskripsikan sebagai satu hari, dimana jika seseorang beribadah di hari tersebut, maka ia akan diganjar dengan pahala seperti halnya ia melakukan ibadah selama seribu bulan. Ya seperti apa yang dikatakan dalam Dalil Al-Qur'an surat Al-Qadr ayat 1-5 yang berbunyi. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Laylatul Qadr. Taukah engkau apakah malam Laylatul Qadr itu? Malam Laylatul Qadr itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah, Tuhan mereka untuk membawa segala urusan. Selamatlah malam itu hingga akhir fajar. Yap, dari Dalil di atas telah jelaslah bahwa beribadah di malam Laylatul Qadr dikatakan lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan. Ya jika di serial Dragon Ball Z dikatakan bahwa jika seseorang masuk ke dalam area Hyperbolic Time Chamber dikatakan bahwa 1 tahun di area tersebut seperti 1 hari di dunia nyata. Maka Laylatul Qadr lebih hebat lagi. Seribu bulan di hari itu setara dengan 1 hari Laylatul Qadr di dunia nyata. Ditambah lagi dengan bonus-bonus lainnya dari keberkahan bulan Ramadan. Ya seperti yang diketahui Laylatul Qadr adalah salah satu hari di dalam bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan pada dasarnya adalah bulan yang penuh bonus pahala ibadah. Dan semua ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang dapat dikumpulkan jika kita beribadah di malam Laylatul Qadr. Tak mengherankan jika banyak sekali orang-orang beriman yang memburu 1 hari dalam bulan Ramadan ini. Karena 1 hari Laylatul Qadr adalah tempat yang tepat untuk melatih seseorang untuk menjadi individu yang lebih baik di masa depan. Ya walaupun begitu, malam Laylatul Qadr ini tidak pernah disebutkan secara pasti waktu tepatnya. Rasulullah SAW hanya memberikan klu-klu alias kisi-kisi dan tanda-tanda turunnya malam tersebut. Salah satunya adalah terdapat dalam hadis yang berbunyi. Carilah di 10 hari terakhir jika tidak mampu maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya malam Laylatul Qadr turun pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak juga ciri-ciri khusus yang terjadi di malam tersebut. Misalnya dalam beberapa hadis dikatakan bahwa jika Laylatul Qadr turun maka hari tersebut akan cerah namun tetap sejuk. Namun sebenarnya tanda-tanda tersebut tetap saja masih bisa dikatakan samar. Karena hari cerah dan sejuk bisa terjadi kapanpun. Maka dari itu kita tak perlu pusing dengan tanda-tanda spesifik tersebut. Karena acuan untuk mendapatkan malam Laylatul Qadr dan hal yang paling penting dari Laylatul Qadr justru adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kita harus semakin giat beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan jika ada waktu dan kondisi memungkinkan kita bisa juga mengikuti iktikaf di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena beriktikaf alias berdiam diri di masjid adalah salah satu sunnah yang sangat dihancurkan Rasulullah SAW. Dan dengan beriktikaf kita akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan hari tersebut. Terakhir semoga kita semua dapat mendapatkan malam Laylatul Qadr di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Dragon Ball terinspirasi dari Ajaran Islam. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu warokah di seluruh dunia. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat EgoGology.